Sementara di sisi lain, kurang dari sepekan menjelang hari raya kurban, harga daging sapi di pasar tradisional di Jember masih terpantau stabil. Meski tidak ada kenaikan, sebagian warga memilih membeli tulangan sapi sebagai bahan kaldu makanan karena harganya lebih terjangkau. Harga daging sapi terpantau stabil salah satunya terjadi di pasar tradisional Tanjung Jember. Lima hari menjelang Idul Adha, harga daging sapi masih stabil di harga Rp125.000 per kilogram untuk daging kualitas sedang dan Rp135.000 per kilogram untuk daging kualitas bagus. Sementara itu, harga tulang sapi juga bertahan di kisaran harga Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengaku meski sapi banyak dibutuhkan masyarakat untuk berkorban saat lebaran, namun suplai daging yang didapatkan dari tempat pemotongan hewan tidak berkurang untuk dijual kembali. Ya, biasa-biasa, nak. Masih normal, ya, di? Tidak ada kenaikan, biasa-biasa. Kisaran harga berapa sekarang? Hah? Kisaran harga berapa sekarang? Sekarang, kalau yang bagus itu Rp135, nak. Yang bagus itu ulur dalam, gitu, nak. Kalau yang biasa-biasa, ya Rp195. Kalau ulur dalam itu yang mahal, nak. Kalau untuk tulangan gimana, di? Kalau tulangan rusuk yang bagus, yang tebel itu Rp70.000. Rp80.000, nak. Itu harga yang normal itu semua bagian, ya? Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, ya? Tidak ada. Kalau untuk pasokan gimana, ini? Ya. Kalau untuk pasokan daging, sekarang gimana? Tidak ada juga. Aduh, tidak pancur sih, anaknya. Masih tidak ada naik. Biasa-biasa. Masuk lancar, ya, bu? Iya, pancur. Jadi, tidak kesulitan dapat daging. Oh, tidak, ya. Untuk pembelian, bu, apa sudah ada kenaikan pembeliannya? Yang biasa, nah. Biasa, ya, sih. Langganan biasa beli, ya, gitu. Meski harga daging tergolong normal, sebagian warga lebih memilih membeli tulangan untuk tambahan kaldu masakan di rumah karena harganya yang lebih murah. Kalau udah, beti dagingnya sudah. Ini untuk bakso, ini kalbinator. Itu bakso, ya, bu? Ini, ini kokoknya. Ini bakso juga bikin sok, kan? Sudah sering, ya, bu, ya, bulin? Sering, beti ini. Benar, ini, udah. Nah, nambah. Itu buat apa, ya, bu? Bikin sok, bantu, soto, bisa. Aku bikin kantu, soto. Itu ayam, gitu, babak. Untuk idul adha ini apa ada tambahan pembelian, bu? Ya, alhamdulillah, ya. Biasanya dari berapa atau berapa itu sekarang? Biasanya aku mau dapat uang adang 200, sekarang bisa meningkat sampai 200-300. Biasanya saat idul adha, pedagang hanya mengambil atau membeli dengan jumlah yang lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan pembeli karena mayoritas warga sudah mendapat jatah daging kurban. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. 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 Terima kasih.